Jelang pelaksanaan operasi Lilin Mahakam sebagai pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2017, jajaran Porles Bontang menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dengan mengundang para pemuka agama, tokoh masyarakat dan SKPD terkait lainnya Jumat 16 Desember kemarin. Selain untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, rapat ini guna mensinergikan seluruh instasi terkait dalam rangka pengamanan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Sebanyak 300 personel kepolisian dikerahkan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Selain mengamankan tempat ibadah, pengamanan juga dilakukan di beberapa titik keramaian dan lokasi rawan lainnya. Tercatat ada 5 titik lokasi rawan laka lantas dan pelanggaran di lokasi wilayah hukum Porles Bontang. Kapolres Bontang AKBP Andi Evin mengungkapkan rapat koordinasi ini bertujuan demi kelancaran operasi nantinya. Selain itu, ia berharap operasi kemanusiaan ini bebas dari hambatan dari gangguan apapun. Operasi nantinya ini lebih cedul kepada kegiatan operasi kemanusiaan. Ya karena kita semuanya terlibat di sana dalam mengamankan bagaimana caranya rekan-rekan kita yang melaksanakan ibadah atau perayaan Natal bisa berjalan lancar, dan kusur, hirman, dan bebas dari gangguan dari dalam jatuh apapun yang harapannya sendiri. Sebanyak 165 personil kepolisian diterjunkan untuk mengamankan 63 gereja di Bontang. Pos pengamanan dibagi di dua tempat yakni terminal kilometer 6 dan pelabuhan Lok Tuan. Sementara, pos pelayanan bagi arus lalu lintas tersebar di tiga tempat yakni pos Sian Ekuator, Marangkayu, dan Tanah Datar. Demikian, Expos Kalti melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!